Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Alhamdulillahirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahim 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 Jalan terus jalan Jalan Ketika siang hari Jam 2 dah siang Dia berhenti Di bawah pohon warung Dia berteduh Ingin sekali rasanya dia minum Air kali itu Tapi niatnya diurungkan Dia liat Dia liat pandang Kalau saja Dengan takjubnya Kau sari Kendi langsung Langsung Dituang ke kelas Kalau air kiri kiri bunyinya lain Dia minum Semangat Kau sari Dan berjalan Kendi Lalu di belakang Ada suara motor lagi WANG WANG Kendi itu di tekepin Mainkan kawasan Suara di A1 WANG 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 Kawasan Nah tepin terus Tepin Pas liat kawasan ke belakang Tau-taunya bukan Belakang ke motor Bekel motor lagi Ngetes mesin Dia jalan Di sudut jalan Dia bertemu dengan ibu-ibu Kemu Membawa anaknya umur 3 tahun yang sedang sakit panas Ayo ibu Kenapa kau jangan tergobong-gobong begitu ibu Ini Aku sedang mencari madu Buat anakku ini Kalau saja anakku tidak dapat madu Takut tidak terselamatkan Ibu Ibu Si kawasan ini Dengan rasa ibu Dia bingung Menologi Bagaimana Langsung kakek-kakek yang itu keluar dari sini Pak Udah Lu tolongin aja Jangan pake Lu liat-liat Lu tuang itu kendinya Iya iya Makasih Pak Tua Tua hantin kendinya Tau punya ademadu Ini ibu Buat melobatin Anak ibu Iya Makasih Makasih nak Makasih Ibu-ibu itu langsung berjalan Aosak Alhamdulillah Bisa tolong orang Aosak berjalan lagi Kira-kira 200 km Ketemu Ameh temen nama nih Jubir nama ini temen nama Dia lagi lari kejumpet Lagi nari obat juga Buat ibu-ibunya Ini jubir sama ibunya ini Taat banget Jalan Ditebor sama kawasan Hei jubir Mau ngapain kau lari-lari begitu Hei gak usah Aku mau mencari nira Untuk obat ibu-ibu Kalau tidak dapat kira Ibu-ibu akan tidak selamat Aosak bingung lagi nih Aduh Aneh lagi ngolongnya Wah Nikahnya kuat lagi Tengen hujan makin kreatifin gue Keles Lu tuangin aja langsung Nah Dituangin aja Langsung dikasih kawasan Nebel Guat ibu lo Makasih ya Langsung aja jalan Gak sopan banget tuh Lu mau ngapain-ngapain Makasih langsung jalan Tiba-tiba Tiba-tiba Masalah kendi ini terdengar Seantai rohaku Ibu-ibu Bapak-bapak Pada mengobrol masalah kendi Sampai-sampai Berita kendi ini Terdengar oleh Raja Hanusiwa Kita ke Kerajaan Hei Prajurit Coba kau bawa Kauzan ke nari Cepat Prajurit 400 orang Langsung nyamperin Kauzan Bapak-bapak-bapak-bapak Aduh-aduh Prajurit ada di jempat Dengan cepatnya Prajurit balik lagi Kerajaan membawa Kauzan Kauzan dengan BD-nya Panggil Raja Bangga dia Hei Kauzan Apakah benar Kendi itu Bisa menguangkan Apa yang diminta Daulat Tuhan ku Apa adanya Kalau begitu Kamu keluarkan Hamar Dari kendi itu Tahu Hamar Minuman keras Hamar Baik Paduka Hamar Dituangan Nama Kauzan Ternyata sudah berapa kali Hamar tidak Kuat setetes Raja Mara Kauzan Ternyata kamu Pembohong Pembusta Kemalus Jangan Oh Paduka Maaf Paduka Kenapa Paduka ingin sekali Mengetahui tentang kendi ini Aku ingin memiliki kendi itu Ngerti kamu Ngerti kamu Ngerti Paduka Ngerti Oh Begini Paduka Mungkin kendi ini Diminta Kalau tidak dengan niat Baik Tidak bisa menghasilkan Paduka Paduka Mukanya merah Wah Wah Secara tidak sadar Paduka menyandari Kedudukannya itu Kedudukan Raja Dia tidak boleh Semenangku Intisari dari cerita ini Ia adalah Pemuda Yang sabar Tahan akan cobaan Yang baik Dan dia yakin Akan ada keindahan Dalam cobaan itu Dan untuk Raja Semua yang punya Kedudukan Ku sih Tidak bisa Sewona-wona Semau dia Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh